Halo sahabat Quote Film, kali ini Quote Film akan membahas kembali alur cerita film dimana kali ini film yang akan kita bahas adalah sebuah film berilisan tahun 2015 berjudul In the Heart of the Sea. Film ini disutradai oleh Ron Hart dan diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Di film ini intinya menceritakan dimana zaman dulu manusia mencari minyak di dalam perut ikan paus sebelum akhirnya ditemukan di dalam tanah. Jadi pada zaman itu orang-orang berburu paus di lautan lepas. Dan ini akan bercerita tentang sebuah tragedi yang menimpa salah satu kapal bernama Essex yang karam di lautan lepas dan menyimpan begitu banyak misteri. Jadi langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Cekidot! Suatu malam datanglah seorang penulis bernama Herman Neville menemui seorang pria tua bernama Tom Nickerson. Bukan tanpa alasan penulis itu menemui pria yang sepanjang hidupnya dihantui oleh masa lalunya yang sangat kelam. Penulis itu akan menanyakan segala sesuatu tentang karamnya kapal Essex. Tom Nickerson adalah satu-satunya orang yang sekarang masih hidup. Jadi dialah satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada karamnya kapal Essex. Karena penulis itu yakin kapal itu bukan kandas begitu saja tapi ada satu misteri di tengah lautan sana yang membuat kapal itu karam. Yang dimana hal itu membuat semua awak yang selamat menjadi pribadi yang berbeda ketika kembali ke daratan. Sekarang Tom mulai menceritakan pelan-pelan apa yang sebenar-benarnya terjadi kepada kapal Essex dimana belum pernah ia ceritakan ke siapapun. Waktu itu usia Tom Nickerson masih 14 tahun. Essex adalah kapal terakhir yang berlayar di tahun ini. Maka dari itu Tom mendapatkan kesempatan untuk berlayar. Kapten yang saat itu menangani Essex adalah George Polar dan wakil pertamanya adalah Owen Cash. Essex akan segera berangkat. Semua orang sibuk memasang layar agar Essex bisa berlayar. Malamnya mereka mulai dibagi-bagi tugas oleh Owen Cash. Pada saat itu Tom Nickerson begitu mual. Karena itulah untuk pertama kalinya ia berlayar. Tanpa diduga Owen Cash memberikan wejangan yang begitu berarti untuk Tom Nickerson. Malam tiba hari kemudian berganti. Besoknya kapten meminta Owen untuk meminta layar tambahan. Owen tahu betul itu bukanlah keputusan yang bijak. Karena di depannya akan ada badai. Tapi akhirnya dia menuruti keinginan kapten tersebut. Kapten Polar bukanlah kapten berpengalaman. Ia lahir dari keluarga kaya raya maka dari itulah dia bisa mendapatkan jabatan itu. Benar saja sekarang Essex masuk dimana badai itu berada dengan kesempatan yang tinggi. Mereka terpontang panting kesana kemari. Untung saja Owen berhasil mengamankan Essex agar tak karam. Tapi kapten Polar malah merasa itu adalah kesalahan Owen. Setelah tiga bulan berlayar mereka akhirnya menemukan dimana para paus itu berada. Mereka semua senang bukan main. Akhirnya berkat keahlian Owen satu paus berhasil mereka dapatkan. Mereka mengambil minyak ikan paus itu di dalam tubuhnya. Minyak itulah yang akan menghasilkan uang. Saat itu Nickerson lah yang masuk ke dalam perut ikan paus. Untuk mengambil semua minyak yang ada di dalam perutnya. Karena hanya badan dia yang bisa masuk ke dalam perut ikan paus itu. Mereka kembali melanjutkan berlayar. Sudah sebulan semenjak paus pertama mereka dapatkan. Belum ada tanda-tanda lagi keberadaan paus yang lain. Sedangkan persediaan makanan sudah semakin berkurang. Akhirnya mereka berlabuh untuk beristirahat di sebuah tempat. Di sana mereka bertemu seorang kapten yang lain. Lalu kapten itu berbicara kepada Owen dan kapten Polar. Dia bilang 5.000 km sepanjang Cakrawala ada ratusan paus di sana. Tapi di sana dia diserang oleh seekor paus yang begitu besar. Dimana ia pertama kali melihatnya. Paus itu menewaskan sebagian besar awaknya. Tapi Owen dan Polar merasa percaya diri akan menangani itu semua dengan mudah. Akhirnya mereka berlayar kembali menyusuri 5.000 km sepanjang Cakrawala. Sudah 14 bulan mereka berlayar di lautan. Akhirnya mereka sampai dimana ratusan paus itu berada. Dengan wajah yang sangat gembira mereka memburu paus-paus di sana. Hingga kemudian sekoci dimana Owen berada seperti ditabrak oleh sesuatu dan berhasil membalikan sekoci tersebut. Ternyata itu adalah seekor paus yang begitu besar. Owen kembali ke kapal Essex di sana dia memperbaiki sekoci tersebut. Tiba-tiba ada sesuatu yang kembali menabrak Essex. Essex ditabrak seekor paus raksaksa. Owen semakin tertantang untuk melumpuhkan paus raksaksa tersebut. Dia menancapkan anak panah ke tubuh paus. Tapi paus itu begitu kuat hingga ia merusak kapal dengan sangat cepat. Sekarang Essex mengalami kerusakan yang begitu parah. Air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Mereka membawa semua perlengkapan makanan dan yang lainnya ke dalam sekoci. Minyak-minyak ikan paus yang sebelumnya mereka dapatkan mulai tumpah membuat itu meledak terkena percikan api. Sekarang Essex sudah sepenuhnya karam tak lagi bisa digunakan. Para awak yang tersisa menggunakan sekoci untuk kembali pulang. Tapi perjalanan pulang begitu sangat jauh tak ada satu pendaratan yang dekat dengan mereka. Sekarang sudah 34 hari mereka terdampar. Persediaan mereka tinggal sedikit lagi. Jadi biskuit-biskuit yang ada mereka bagi-bagi agar semuanya kebaikian. Kemudian mereka melihat sebuah daratan yang sontak saja membuat mereka senang bukan main. Tapi tak lama kemudian Owen menyuruh mereka semua berhenti untuk mendayung. Owen melihat paus raksasa tersebut. Ternyata paus itu mengikuti mereka selama ini. Paus tersebut menghancurkan sekoci yang ada dan menelaskan sebagian awak kapal. Akhirnya mereka terdampar di daratan dengan sekoci yang rusak. Mereka begitu kelaparan sejadi-jadinya. Hingga ia makan apapun yang ada di sana. Hari demi hari mereka lalui di sana tanpa makanan ataupun minuman. Kemudian mereka semua melihat beberapa tengkorak manusia tergeletak di dalam gua. Tentu saja Owen yakin tak ada kapal yang melintasi pulau tersebut. Jika mereka terus tinggal di pulau maka mereka pun akan bernasib sama dengan tengkorak-tengkorak itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari pulau itu setelah sekoci diperbaiki. Tapi teman terbaik Owen yaitu Matthew. Ia memutuskan untuk tinggal di pulau itu sendirian dan tak ikut pergi bersama mereka. Dengan berat hati akhirnya Owen berpisah dengan teman terbaiknya. Sekarang sudah 48 hari mereka terdampar di lautan lepas tanpa makanan. Saat itu ada satu awak yang meninggal mungkin karena kelaparan. Saat ingin dibuang ke lautan oleh salah satu awak, Owen langsung bilang, tak ada pelaut yang waras yang membuang apapun yang bisa menyelamatkannya. Tom Nickerson bercerita itu kepada penulis tentang bagaimana jiwa-jiwa mereka semua sudah mati saat itu. Mereka memakan setiap bagian demi bagian dari awak yang sudah mati. Ia menceritakan itu dengan hati yang bergetar. 71 hari sudah mereka terdampar di lautan lepas tanpa makanan, tanpa minuman. Di sekoci kapten polar untuk bertahan hidup mereka membuat sebuah undian. Dimana yang kalah akan membiarkan badannya dimakan oleh awak yang lain. Hal itu memang sangat menyakitkan tapi itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan dari kematian. Suatu hari saat mereka sudah diambang kematian, Paus Raksaksa itu tiba-tiba menghempaskan tubuhnya ke udara. Ternyata mereka terus diikuti oleh Paus Raksaksa itu selama ini. Owen sudah sangat siap untuk menombak Paus itu. Tapi pelan-pelan ia mengundurkan niatnya. Ia mendadak kasihan melihat Paus tersebut. Baginya tak ada gunanya sekarang membunuh Paus tersebut. Akhirnya Paus Raksaksa itu pun pergi meninggalkan mereka. Sekarang kedua sekoci itu terpisahkan oleh arus yang membawa mereka. 87 hari setelah mereka terdampar, sekoci kapten polar ditemukan oleh sebuah kapal yang melintas. Dan yang tersisa hanya kapten polar dan satu orang awaknya. Sedangkan sekoci Owen Cash terus berlayar menuju lautan lepas tanpa adanya makanan. 90 hari sudah Owen dan awaknya terdampar di lautan lepas. Keadaan mereka sungguh mengerikan. Badan mereka semua kurus bukan main. Mungkin mereka sudah tak sepenuhnya sadar hingga kemudian mereka melihat sebuah daratan. Tom Nickerson membangunkan Owen Cash. Mereka diselamatkan oleh penduduk di sana. Itu adalah sebuah daratan di daerah Chile dimana sangat jauh dari rumah mereka. Hingga akhirnya mereka dipulangkan tiga bulan kemudian ke daerah mereka. Di sana mereka disambut dengan tatapan yang sangat aneh oleh orang-orang di pelabuhan. Jiwa dan hati mereka sudah tertinggal di lautan lepas bersama karamnya kapal Essex. Owen bersyukur ia kembali berjumpa dengan istri tercinta. Dimana sekarang anaknya sudah tumbuh besar dan itu adalah pertemuan terakhir Nickerson bertemu dengan Owen Cash. Setelah kejadian karamnya Essex, Kapten Polar kembali berlayar untuk membunuh Paus yang mengaramkan kapalnya itu. Tapi Paus itu tak pernah kembali ditemukan. Setelah itu Kapten Polar tak pernah berlayar lagi. Sedangkan Owen Cash ia membeli sebuah kapal dan berlayar dengan kapalnya sendiri untuk berdagang sesuai dengan aturannya. Itulah cerita kelam yang diceritakan oleh Nickerson kepada penulis yang bernama Herman Neville yang akan dijadikan sebuah buku. Saat itu terdengar kabar bahwa ada seorang yang menggali tanah dan menemukan minyak di dalamnya. Syukurlah manusia tak perlu lagi berburu Paus untuk mendapatkan minyak. Herman Neville telah merambungkan novelnya pada tahun 1850. Dan novel itu menjadi salah satu novel terbaik sepanjang masa yang diterbitkan di Amerika Serikat sampai sekarang. Kemudian film pun selesai.